play it cool hello guys dan welcome di game apaan ini Endless Space dan Endless Space apaan kayaknya kalian tau kayak Star Wars kayak apa tapi ini sebenarnya civilization enggak ya game ini mirip civilization atau yang sebelumnya gue review volensi Andres Legendary Seru sepanjang banget judulnya so sebentar audionya gua kecil dulu iya so langsung aja ini settingnya Hai enggak terlalu apa ya banyak juga Hai masih bisa buat game-game apa ya buat komputer-komputer masuk buang buat komputer-komputer yang ringan so Hai apa itu the Endless Space ceremony Endless Space ceremony itu kayak civilization namun kita berkoloni di setiap planet menariknya adalah disini ada 1234567891011 11 race kesula bukan cuman race manusia yang banyak macamnya suku ragamnya tapi namun tapi namun tapi namun namun ada 11 race yang bener-bener beda dari satu planet ke planet lainnya dan bener-bener yang menarik itu adalah setiap traits dari setiap karakter itu bener-bener beda jarang banget yang sama-sama jarang banget yang sama ada mungkin kayak HP diplomat semacam itu so Hai disini enaknya juga rebut merebutan koloni tapi tergantung sih kalau misalnya kalian memilih race yang lebih ke politik bakal berbeda dan misalnya pilgrims pilgrims itu race yang apa ya Hai dia diplomatik namun juga eksplorasi mereka lebih ke gak ekspansi koloni tapi ke eksplorasi artefak-artefak kuno dan mereka percaya bahwa ada sesuatu di luar sana yang menurut mereka sesuatu yang asli dari yang namanya endless endless itu apa mereka lagi mencari itu yang lainnya dari seperti robot ada automaton kayak gini ada Harmony sendiri kristal-kristal Shereddin yang gameplaynya kolonialis jadi bener-bener ini kayaknya militer strategis hasil suara softons ada driver dan kalian bisa nambah sendiri custom action yang penampilannya pun sebenarnya sama aja sih cuma beda so kita bakal mainin coba United Empire kayaknya United States maksudnya entahlah so kita bakal bisa milik ya random action sampai tujuh musuh dan tujuh enggak tujuh komputer artificial intelligence difficulty bisa di atur dan banyak banget di sini ada endless endless yusul-yusul atres aduh gue jadi inget itu Dumbledore kodam-dumbledore lock of the ring nah impossible serius hard normal izinan yubi sudah kalau kalian sering main game strategi guys civilization polenya santres ya hard juga udah mantep normal mungkin kita pakai selangkau aja kita lihat isinya di dalam apaan dan yang menarik adalah loading screennya indah banget nggak indah juga ini lagi perang tapi bener-bener representatif akan apa ya bahwa kolonisasi setiap planet itu berbeda-beda ada yang menyerang ada yang diplomatik dan pesawatnya ini pesawat apa gua nggak tahu gua aja mainnya cuma sebentar so endless this endless space disharmoni ini standalone sebenarnya DLC ya kalau nggak salah aku gua baca-baca di forum-forum katanya sebelumnya ada seri endless space tapi yang di sini ini ada DLC disharmoni namun standalone dan loadingnya ini lumayan panjang dan lama karena pertama kali dan seterusnya kalian nggak akan loading karena mainnya juga turn-based strategi ya kayak gitu game-game turn-based strategi selalu menyertai waktu selalu apa ya pengen main lagi next turn lagi next turn lagi next turn lagi dan bener-bener ini loadingnya ya ya garing jadinya kan so yang menarik di endless space disharmoni ini adalah kita harus sampai ada tutorial lengkap banget tutorialnya kalian bisa cilih tutorialnya Hai dan disini ya inilah tampilan endless space disharmoni bagi kalian yang udah main endless space bias yang awalnya pasti udah tahu ini sama banget tuh sama banget dengan Hai kaya civilization Hai dari menu juga ini status semua ada tutorial setiap kalian klik ada tutorial ini research-nya research terinya Hai pohon tulis pohon penelitiannya so kalian bagian dari apa ekspansi atau diplomatik atau galaktif warfare teknologi update science technology atau exploration expansion technology yang dipakai oleh pilgrims misalnya tapi kalian juga butuh apa ya meskipun kalian fokus di satu tri misalnya satu pohon yang kalian masih butuh fokus di dasar-dasar yang teh apa sih ilmu yang lain juga karena penting sih misalnya buat pesawat lebih kebal saya diserang lawan yang lagi declare perang dan kita lalu sini ada tempat pesawat kita bisa desain pesawat kita bisa atur hero nah hero ini kayak volensi andres jadi hero itu bisa dimasukin ke ke pesawat atau ke planet yang menariknya adalah ya kayak XCOM bener banget kayak XCOM ini kalau nggak salah ya jadi setiap planet yang kita temuin setiap rasi yang kita temuin pasti bakal muncul di sini ke mimpinnya jadi kita bakal bisa komunikasi dengan mereka dan jadi apa ya kayak komunikasi masa depan gila-gitulah ya lalu ada hero kita bisa milih tiga hero langsung nggak langsung juga sih assign to the so basically ada kita harus lihat juga hero classnya apa karena misalnya dia olah-olah mungkin bukan expansion lebih lebih ke bukan adventure boleh tapi lebih ke administrator biasanya bangun planet kalau yang adventure kayak gini biasanya ke pesawat kita assign ya saya server gurus airnya 20 solar system kalau nggak salah apa sih ini ya gitulah teknologi nggak salah ada peta spek yang harus dipenuhin iya inilah apa ya kalau mau mengkolonisasikan sesuatu dan jangan lupa kita harus apa ya eksploitasi sebuah planet misalnya kita mau bikin apa teknologinya dan dan harus dikembangkan misalnya lebih ke science nah ini lebih ke food so ini bakal berguna Hai tunggu berapa turn dan dan menariknya ini di setiap 50 turn ada hero baru dan kita harus terus bisanya cuman rekrut tiga heroes itu enggak menariknya enggak tahu kenapa dan Hai menurut gua ini bener-bener yang seperti yang kalian bayangkan ya luas banget ini karena itu kecil banget tuh planet planetnya eh tata surya nya maksud gua tata surya ini satu-satu ini tata surya dengan berdasarkan berdasarkan tiga planet ada orbit apa sih gua bukan anak itu saya science ya semacam itulah semacam itulah apa sih semacam itulah dan Hai lagi yang menarik dari selain loadingnya yang lama menarik karena benar-benar baru konsepnya yaitu space gak benar-benar baru juga sih udah ini endo space yang kedua sih DLC tapi menarik buat ngabisin waktu luang bukan waktu luang lagi seumur hidup enggak waktu-waktu weekend misalnya kalian lagi bosen ya coba menguasai banyak planet mungkin menarik buat di jelajahi so makasih buat kalian yang udah nonton gua kasih ini rating gamenya tujuh atau sepuluh kenapa mungkin dari segi terlalu standar ya api kurang-kurang terlalu menarik dari segi tampilan kecuali tingkat kedetailannya beneran bagus dari semua segi meskipun nggak ada kayak civilization advisor jadi kita tahu mau ngapain ini bener-bener kita harus menjelajahi planet atau menguasai itu masai planet orang lain itu juga masih belum terlalu jelas tapi detailnya detail dari tiap aspek yang harus kita tunggu kita kita tentuin di suatu planet itu menarik jadi tujuh bener-bener ya nilai yang ya bagus lah buat game seperti ini meskipun konsepnya udah udah sering terjadi namun di space itulah agak langkah so makasih buat kalian yang udah nonton subscribe jangan lupa like share kalau kalian suka video website kali ini dan komen untuk kalian game ini gimana sih game ini patut nggak kalian beli di steam atau di DRM lainnya so see you next episode bye